Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Historia kali ini akan melihat ke Korea Selatan. Beritanya, di Korea ternyata banyak artis yang menjadi mu'alaf masuk Islam. Benarkah demikian? Wilayah yang memiliki empat musim ini, terbagi menjadi dua negara. Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Utara yang berhaluan komunis sangat tertutup. Dibandingkan Korea Selatan yang sudah menjadi negara demokrasi. Tentunya, perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan agama berbeda dengan Korea Utara. Faktanya selama ini, Islam berkembang lambat di Korea. Sehingga, semua informasi yang berkembang tentang Islam, akan lebih cepat menjadi viral. Beberapa berita mu'alafnya artis Korea pun menjadi cepat viral. Berikut ini lima artis Korea Selatan, yang dikabarkan telah memeluk Islam. 1. Ayana Ji Hyemun Ayana adalah seorang selebgram cantik dari Korea, dengan jumlah follower 3 juta. Dia juga pengarang buku, Ayana Journey to Islam. Dari buku tersebut diceritakan bahwa Ayana mengenal Islam dari kakeknya, hal itu menjadi motivasi Ayana untuk mengenal lebih dalam tentang Islam. Dia merasakan kedamaian hidup yang penutuntunan saat mendalami ajaran Islam tersebut, hingga akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Tantangan terberat saat Ayana belajar tentang Islam di Malaysia. Keluarganya memutuskan dukungan finansial hingga membuat Ayana sempat hampir putus asa. Sebelum pulang ke Korea, Ayana sempat singgah ke Indonesia, dan di Indonesia inilah titik balik kehidupan Ayana bermula. 2. Money Varsity Selanjutnya, artis Korea yang diketahui beragama Islam adalah Money Varsity. Dia adalah salah satu anggota K-pop yang tergabung dalam boy band Varsity. Money yang merupakan maknai, atau member bungsu dari Varsity, merupakan member yang berkebangsaan Tiongkok. Dan Money merupakan seorang Muslim. Fakta itu terungkap dalam sesi interview acara Music Bank. Saat acara makan, Money tak bersedia memakan sarapan kimchi stew karena mengandung daging babi. Ia bahkan pernah memposting foto saat sedang sholat di akun Twitter pribadinya. Hal tersebut sempat membuat heboh netizen, mengingat jarang ditemui artis Korea yang beragama Islam. 3. Daud Kim Baru-baru ini seorang YouTuber asal Korea Selatan yang bernama Daud Kim menjadi viral. Di dalam profil akun YouTubernya, dia berfoto bersama anak dan istrinya yang terlihat cantik dengan memakai jilbab. Ternyata dia telah menjadi muhalaf. Di Indonesia namanya mulai dikenal sejak ia membuat video, Mengapa Orang Korea Membutuhkan Agama Islam. Dalam video tersebut, ia menjelaskan bahwa orang Korea sangat membutuhkan agama Islam, karena tingkat bunuh diri yang tinggi di negeri Gingseng itu. Mengapa saya tiba-tiba bilang kalau orang Korea butuh agama Islam. Menurutnya, orang Korea sangat terobsesi dengan kompetisi dalam hal karir dan pendidikan. Sementara, agama Islam tidak hanya menekankan aspek kehidupan di dunia hanya pada dua hal itu. Korea itu negara yang sangat menawan. Tapi, Korea juga negara yang paling depresi di dunia. Dari mana asalnya depresi ini? Saya kira itu dari gaya hidup yang kompetitif, katanya. 4. Jung Il-wo Penggemar drakor pasti gak asing dengan artis satu ini. Jung Il-wo adalah aktor Korea yang telah membintangi banyak drama Korea terkenal dengan rating tinggi. Berita yang beredar bahwa dia telah menjadi muhalaf. Namun berita ini belum mendapat konfirmasi atas kebenarannya. 5. Song Bora Slepgram dengan jumlah follower 200 ribu follower asal Korea Selatan ini, mengambil jurusan bahasa Arab di kuliahnya, yang kemudian mengantarkan dirinya mengenal Islam. Tak disangka, tahun 2007 statusnya telah berubah menjadi muhalaf. Kepopuleran Song Bora membuatnya menjadi cameo dalam film Indonesia Jilbab Traveller, yang diangkat dari novel karya Asma Nadia di tahun 2016 lalu. Ia juga sempat membagikan foto dirinya bersama selebritis Indonesia, Bunga Citra Lestari, Laudia Sintia Bella, juga bersama Asma Nadia dan Tenini, istri Ustaz Aajim. Itu tadi 5 artis Korea, yang dikabarkan telah berpindah agama ke agama Islam. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi kita, sebagai seorang Muslim, untuk memperdalam pengetahuan agama. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena semua itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.